Guna memberiakan hari besar Islam menjelang Ramadan 1444 Hijriah, sebanyak 100 lebih kendaraan hias berpawai keliling kota Sambas. Partisipasi masyarakat kota Sambas setelah tahun ke-2 pasca pandemi COVID-19 cukup tinggi dengan harapan Ramadan tahun ini lebih bermakna. Pawai Taruf yang diikuti sebanyak 100 kendaraan hias mengusung tema dengan semangat Ramadan tingkatkan ibadah menuju ketakwaan. Para peserta yang berjumlah seribuan lebih datang dari 5 kecamatan di Kabupaten Sambas, antara lain Kecamatan Sambas, Sejangkung, Sajat, Sebawi, dan Subah. Ketua PHBI Kabupaten Sambas Zainal Abidin mengatakan, pawai taruf ke-2 yang digelar pasca pandemi COVID-19 ini mendapat sambutan meriah umat muslim di kota Sambas. Selain menjalin silaturahmi, kegiatan ini bermakna membangun nilai-nilai persatuan antarumat Islam di Kabupaten Sambas. Zainal Abidin mengharapkan Ramadan tahun ini berjalan aman dan lancar. Selain OPD, sejumlah ormas dan perguruan tinggi, serta sekolah Islam turut memeriahkan pawai taruf. Dan mudah-mudahan tema kita itu yang saya sampaikan tadi adalah Waktasimu bihab illahi zami'a walata paraku. Endalah engkau takut kepada Allah, jangan engkau bercerai-berai. Mudah-mudahan dengan pawai taruf pada pagi hari itu memperhatikan rasa pesatuan dan kesatuan. Berangkali itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan barokah kepada kita semua. Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengharapkan Ramadan tahun ini berjalan tertib dan umat Islam tetap bersemangat menjalankan ibadah puasa hingga menjelang idul fitri kepada seluruh umat Islam diminta untuk menghidupkan masjid, membangkitkan ruh atau gairah keislaman selama Ramadan. Ramadan hendaknya menjadi momen dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Bupati Satono mengajak umat Islam merawat hubungan sosial yang sudah terjalin selama ini guna menciptakan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Sambas.